Intro Brand apa sih yang paling ikonik di balapan rally? Kalau kalian suka sama otomotif di era tahun 90-an, pasti taunya kalau gak Mitsubishi ya Subaru. Karena memang kedua brand ini all out banget kala itu. Dan meski saat ini, Mitsubishi sudah tidak mengikuti ajang balap WRC lagi, terhitung sejak tahun 2005, namun nama Mitsubishi dan rally sudah kadung lekat dan mendarat daging. Well, siapkan dari kalian, karena pelajaran sejarah akan kita mulai. Semua dimulai dari seorang pria bernama Yataro Iwasaki. Ia menirikan sebuah perusahaan pengiriman di tahun 1834 yang awalnya diberi nama Tsukomo Sokai. Namun pada tahun 1870, namanya diganti menjadi Mitsubishi Sokai. Nama Mitsubishi ini gak semarangan loh. Ia memiliki arti yang khusus. Mitsu yang berarti tiga, diambil dari jumlah daun ek yang merupakan lambang keluarga Yamaonochi atau Tosa. Keluarga Yamaonochi ialah keluarga kaya yang berkuasa dan memperkerjakan Yataro di desanya. Nah, yang kedua ini ialah Hishi yang menjadi Bishi. Merupakan lambang keluarga Yataro dengan bentuk tiga ketupat bertumpuk. Nah, dari sinilah asal-usul logo Mitsubishi hingga saat ini. Perusahaan pengiriman ini terus berlanjut dan usaha mereka sangat lancar. Hingga tahun 1900-an, Mitsubishi mulai memasuki dunia otomotif. Yang kala itu, produsen mobil asal Eropa dan Amerika mulai masuk ke Jepang. Di tahun 1917, Mitsubishi memperkenalkan sebuah kendaraan dengan nama Model A. Dan yang perlu kalian tahu, Model A selain mobil pertama buatan Mitsubishi, namun ia juga menjadi mobil pertama yang diproduksi oleh perusahaan Jepang. Wah, hebat dong ya? Model A memiliki basis dari Fiat Tipo 3 dengan jumlah 7 penumpang. Namun karena mobil-mobil buatan Eropa dan Amerika memiliki pabrik yang lebih besar dan produksi massal, maka mobil-mobil dari luar Jepang memiliki harga yang lebih terjangkau ketimbang Model A dari Mitsubishi yang memiliki harga jual yang terbilang mahal. Dan di tahun 1921, Model A stop produksi dengan hanya memiliki jumlah 22 unit saja. Pada tahun 1920, Mitsubishi juga pernah membuka sebuah pabrik pesawat dengan nama Mitsubishi Aircraft Co. yang memproduksi pesawat serta spare part-nya dan dijual ke pemerintahan. Maklum ya, di tahun-tahun tersebut dunia masih gonjang-ganjing akibat Perang Dunia Pertama yang berlangsung di tahun 1914 hingga tahun 1918. Tentu saja Jepang harus mempersiapkan semuanya jika perang terjadi lagi. Di tahun 1934, Mitsubishi Aircraft bergabung dengan Mitsubishi Shipbuilding Co. Ltd. Dari penggabungan tersebut, terciptalah Mitsubishi Heavy Industry atau disingkat dengan MHI. Perusahaan ini langsung menjadi perusahaan swasta terbesar kala itu di Jepang. MHI berfokus pada pembuatan pesawat, perahu, dan juga kereta api. Di tahun 1937, MHI memperkenalkan PX-33 yang merupakan sebuah prototip kenaraan untuk kepentingan militer. Mobil ini merupakan mobil Jepang berpenumpang pertama dengan teknologi 4WD, sebuah teknologi yang membuat Mitsubishi terkenal tangguh 50 tahun setelahnya di ajang balap rally dan off-road. Perang Dunia Kedua berlangsung di tahun 1939 hingga tahun 1945 dengan kekalahan Jepang atas sekutu. Dan setelah perang berakhir, Mitsubishi berhenti membuat kendaraan militer. Jepang mulai berbenah untuk memulai semuanya dari awal. Mitsubishi memutuskan untuk membuat kendaraan angkut untuk pembangunan Jepang. Proyek Fuso kembali dilanjutkan. Awalnya proyek ini mulai dibangun di tahun 1932. Namun karena di tahun 1934, Mitsubishi fokus untuk membuat pesawat, maka proyek Fuso dihentikan. Nah, setelah Perang Dunia Kedua, selain Fuso, MHI juga memperkenalkan sebuah kendaraan tiga roda yang berfungsi untuk mengangkut muatan dengan nama Mitsubishi Mizushima. Kendaraan ini diperkenalkan di tahun 1947 dan diproduksi hingga tahun 1962. Selain itu, Mitsubishi juga memperkenalkan sebuah skuter. Nah, pada belum tahu kan ya, Mitsubishi juga pernah buat motor. Ia diproduksi dari tahun 1946 hingga tahun 1963. Skuter ini diberi nama Silver Pigeon. Dengan mesin 4 tak, 112 cc single slinder berpeningin udara. Jadi sebetulnya motor metik udah lama banget ada ya. Silver Pigeon, meski memiliki kubikasi 112 cc, namun tenaga yang dihasilkan hanya 1,5 dia kuda dengan transmisi CVT serta bobot yang hanya 70 kg saja. Dan dalam 17 tahun perjalanan Silver Pigeon, ia memiliki beberapa update dan tipe dari 125 cc 2 tak, 400 cc 4 tak, hingga yang paling gokil sih, tipe C240 dengan kapasitas 143 cc 2 tak twin slinder yang dapat memuntahkan tenaga hingga 9,2 dia kuda. Widih, Yamaha T-Max harus sungkem sama C24i. Di awal tahun 1960-an, perekonomian Jepang sedang melaju pesat. Pendapatan pekerja meningkat, sehingga banyak masyarakat Jepang kala itu sudah dianggap sejahtera. Dan Shin Mitsubishi Heavy Industry mulai menjual kendaraan pribadi dengan nama Mitsubishi 500. Sebuah sedan dua pintu mungil dengan pilihan mesin 493 cc dan 594 cc. Mesin mungil ini dapat membutuhkan tenaga hingga 25 dia kuda dengan pobot yang hanya 490 kg saja. Ia sanggup melaju hingga kecepatan 100 km per jam. Meski Mitsubishi 500 memiliki mesin kecil dan ukurannya mungil, namun ia tidak termasuk dalam Kekar. Karena pada masa itu, Kekar memiliki mesin yang hanya 360 cc saja. Dan perwakilan Kekar dari Mitsubishi ialah Mini K360. Pada tahun 1969, Mitsubishi memperkenalkan Galen untuk pertama kalinya. Mobil ini juga dikenal dengan nama Colt Galen. Nama Galen sendiri diambil dari bahasa Fransis yang memiliki artis sangat sopan. Galen generasi pertama memiliki kode A50 dengan tiga tipe, yakni 2 pintu, 4 pintu, dan wagon 5 pintu, dengan mesin 1300 hingga 1700 cc. Saingan Galen kala itu ialah Toyota Corona, Nissan Bluebird, dan Mazda Capella. Dan tahukah kalian, Mitsubishi Galen merupakan mobil Mitsubishi pertama yang dijual di Amerika Serikat. Diawali dengan Chrysler, sebuah pabrikan asal Amerika yang menjadi mitra Mitsubishi dan mengimpor Galen dan dijual dengan nama Dodge Gold. Produksi Dodge Gold mencapai jumlah 250 ribu unit per tahun. Dan Chrysler juga menjual Galen di Australia dengan nama Chrysler Sigma. Di tahun 1971, Mitsubishi memperkenalkan Colt F2000. Meskipun memakai nama Colt, namun jangan salah, Colt F2000 adalah sebuah mobil balap formula yang mengikuti ajang balap Japanese Formula 2000 Championship. Menggunakan mesin 2000 cc dengan kode R39B dengan tenaga di kisaran 280 hingga 290 daya kuda di 9.000 RPM. Mobil ini memiliki bobot yang hanya 470 kg saja. Di era ini, sejarah Mitsubishi di ajang balap mulai ditorehkan. Tidak hanya di ajang balap formula, tapi juga di ajang rally. Galen GTO dan Lancer 1600 GSR berhasil menjadi juara di ajang Southern Cross Rally dan WRC Saferi Rally. Dan itilah cikal bakal lahirnya mobil sedan Mitsubishi yang fenomenal hingga saat ini. Pada tahun 1970, Mitsubishi masuk ke pasar Indonesia. Mitsubishi Indonesia berdiri atas nama PT New Marwa sebagai distribusi tunggal Mitsubishi di Indonesia. Yang kemudian berganti nama di tahun 1973 dengan nama PT Kerama Yuda 3 Berlian Motor atau KTB. Kendaraan pertama yang dijual ialah Trak Fuso dan Sedan Galan Sigma 2000. Dan di tahun 1979, Mitsubishi secara global memperkenalkan Delica Star Wagon atau di Indonesia lebih dikenal dengan nama Mitsubishi L300 yang sangat legendaris. Pertama kali ia hanya memiliki satu varian mesin yakni bensin 1400 cc. Dan di tahun 1984, mendapatkan update mesin menjadi 1600 bensin dan 2300 cc diesel. Mobil ini sangat berjasa dalam pembangunan serta perekonomian di Indonesia karena ketangguhan dan kehandalannya. Mitsubishi L300 masih dijual hingga saat ini dengan bentuk yang sama. Memang mobil niaga itu yang terpenting ialah fungsinya. Jadi penampilan itu nomor dua. Tapi menurut saya, L300 memiliki bentuk yang gak lekang oleh waktu. Di tahun 1980-an, berkat beberapa kali kemenangan di ajang malap, nama Mitsubishi semakin melambung. Di era ini, produksi Mitsubishi mencapai 1 juta unit per tahun. Ditambah Mitsubishi mulai mengembangkan mobil SUV. Dan akhirnya, Mitsubishi pun memperkenalkan Pajero dengan penggerak empat roda yang dikembangkan sendiri. Pajero hadir dengan dua versi, yaitu short wheelbase 3 pintu dan long wheelbase 5 pintu. Mobil ini sangat tangguh. Pajero memenangkan ajang balap rally Dakar yang merupakan balap endurance terberat. Dan di tahun 1985, Pajero berhasil meraih juara di Paris Dakar hingga 12 kali. Dan semenjak itu, nama Pajero menjadi semakin dikenal. Di tahun 1990-an, ini merupakan era keemasan dari mobil Jepang. Banyak mobil legendaris terlahir di rentan waktu tersebut, termasuk juga dari Mitsubishi. Pada tahun 1990, Mitsubishi memperkenalkan GTO yang diproduksi hingga tahun 2001 dan dijual juga oleh Dodge dengan nama Stealth. GTO merupakan sebuah coupe dua pintu 2 plus 2 yang artinya memiliki empat kursi, namun kursi atau kabin di bagian belakang memiliki ukuran yang sempit karena memang kursi di bagian belakang diperuntukkan untuk anak kecil. GTO memiliki bentuk sport yang elegan dengan kode mesin Z16A yang memiliki konfigurasi F6 3000cc dengan tenaga di angka 164 dayakuda untuk versi SOC dan 300 dayakuda untuk versi DOC yang sudah dilengkapi dengan twin turbo serta 320 dayakuda untuk versi terakhir yang dijual di tahun 1997 hingga tahun 2000 dengan kode Z15AM. tenaga yang dihasilkan cukup besar untuk mobil tahun 1990-an dengan bentuk yang aerodinamis penggerak 4 roda mesin yang besar ditambah twin turbo ia sanggup melesat hingga kecepatan 250 km per jam nah kala itu GTO bersaing dengan Mazda Cosmo Nissan R32 Skyline dan Toyota Supra MK3 cuma memang nama Mitsubishi GTO kurang terkenal jika dimandingkan dengan Supra atau Skyline Pada tahun 1992 akhirnya legenda Mitsubishi Lancer Evolution terlahir Evolution 1 merupakan versi upgrade dari lancer biasa di generasi kelima meskipun memiliki wujud yang serupa namun sepertinya itu hanya penampakannya saja karena performa kedua mobil ini sangat berbeda jauh Evo 1 menggunakan mesin 4 seliner 2000 cc turbo charge DWC berpenggerak 4 roda yang diambil dari mesin Gelland VR4 dengan kode 4G 63T yang dipadukan dengan sasis dari lenser GSR dan RS di generasi kelima ditambah dengan gearbox khusus yang disebut Hyper Sport Gear Trim Package dan tentu saja dengan suspensi dan kaki-kaki yang dibuat khusus untuk Evolution dengan semua itu membuat mobil ini sanggup melesat hingga kecepatan 230 km per jam dengan tenaga di angka 247 daya kuda loh kok top speednya cuma segitu aja bang ingat Mitsubishi membuat lenser Evolution untuk rally kalau dalam rally gak melulu soal top speed ya meski top speed juga penting lenser Evo 1 diperluisi hanya 2 tahun hingga tahun 94 dan di tahun 94 juga digantikan oleh lenser Evo 2 seterusnya hingga tahun 2007 oleh lenser Evo 10 yang diproduksi hingga tahun 2016 saja tentunya meski setiap generasi Evo selalu mendapatkan update di bagian body namun tidak dengan mesin mesin Evo 1 hingga Evo 9 masih menggunakan mesin dengan kode 4G 63T namun jelas dengan beberapa komponen yang disempurnakan hingga dapat meningkatkan tenaga yang dimiliki dari Evo 4 hingga Evo 9 di angka 276 day kuda namun pada Evo 10 kode mesin berubah menjadi 4B11T dengan peningkatan tenaga hingga 291 day kuda oh ya generasi Evo paling keren dan paling langka ialah Evo 9 Wagon bentuknya keren terutama di bagian belakang yang seksi banget nah kenapa Evo 9 Wagon ialah Evo yang paling langka karena mobil ini hanya diproduksi sebanyak 2500 unit saja di seluruh dunia di tahun 1994 sebuah mobil front wheel drive dari Mitsubishi terlahir ialah Mitsubishi FTO mobil ini pernah dipakai oleh Jackie Chan di film Thunderbolt di tahun 1995 ada yang pernah nonton gak tapi sebetulnya tidak hanya FTO sih mobil-mobil Mitsubishi lain seperti Lancer GTO dan yang lainnya itu sering dipakai oleh Jackie Chan di film-filmnya kalian tau gak kenapa ternyata Mitsubishi dan Jackie Chan pernah memiliki kontrak kerjasama selama kurang lebih 30 tahun jadi buat yang pernah bertanya-tanya kok Jackie Chan pakai Mitsubishi aja nah ini jawabannya nama FTO sendiri pernah dipakai oleh Mitsubishi di Serigeland pada tahun 1971 hingga tahun 1975 nah awalnya FTO diciptakan untuk pasar Jepang saja atau JDM namun karena lumayan populer akhirnya FTO diekspor ke beberapa negara di Eropa Amerika Australia dan Asia FTO sendiri merupakan sebuah coupe dua pintu dengan tiga pilihan mesin yakni 1800cc SOHC 4 selinder dengan tenaga di angka 123 diakuda yang kedua ialah 2000cc DOHC V6 dengan tenaga 168 diakuda dan 2000cc DOHC V6 dengan tambahan Mifex teknologi dengan output di angka 197 diakuda bukan mesin yang powerful ya meski dengan penampil yang sporty namun FTO GPX yang merupakan tipe tertinggi hanya sanggup melesat hingga kecepatan 225 km per jam selang setahun di tahun 1995 Mitsubishi memperkenalkan Eclipse generasi kedua nah generasi pertama Eclipse tampangnya seperti ini buat yang suka nonton franchise Fast and Furious pasti tahu mobil ini sebuah mobil yang dipakai oleh Brian O'Connor dalam balap dragwis melawan Mazda RX-7 milik Dominic Toretto nama Eclipse memang tidak seterkenal JDM yang lain mungkin karena mobil ini memiliki tenaga yang pas-pasan dengan mesin 2000cc 4 cylinder yang dapat memudahkan tenaga hingga 140 diakuda dan 2000cc 4 cylinder yang dapat memudahkan tenaga hingga 210 diakuda sudah pasti ngos-ngosan melawan JDM lainnya Eclipse generasi kedua diproduksi hingga tahun 1999 dan dilanjutkan dengan Eclipse generasi ketiga di tahun yang sama nah mobil ini juga masuk dalam franchise Fast and Furious cuma desainnya menurut saya bagusan yang gen 2 menurut kalian gimana di tahun 2005 hingga tahun 2011 Eclipse gen 4 terlahir cuma arah desainnya udah gak terlalu sporty lagi dan lebih parahnya setelah Eclipse top produksi tahun 2011 11 tahun kemudian Mitsubishi membawa nama Eclipse kembali namun kali ini berubah aliran menjadi sebuah SUV sayang banget ya di tahun 2016 Nissan mengakusisi saham Mitsubishi sebanyak 34% yang membuat Nissan menjadi pemilik saham terbesar Mitsubishi kala itu dan otomatis membuat Mitsubishi menjadi bagian dari Renault Nissan Group jadi jangan heran kenapa Nissan dan Mitsubishi memiliki platform mobil yang sama contohnya Xpander dan Livina di Indonesia sendiri yang melambungkan nama Mitsubishi ialah kendaraan niaganya seperti truk bus dan kendaraan pickup namun setelah kelahiran Pajero Sport dan Mitsubishi Xpander nama Mitsubishi semakin dikenal siapa sih yang gak tahu Pajero Sport mobil ini banyak beredar di jalanan Indonesia tapi perlu kalian tahu Pajero Sport merupakan downgrade dari Pajero karena Pajero Sport sendiri merupakan rival dari Fortuner sedangkan Pajero ialah rival abadi dari Land Cruiser siapa nih yang mobilnya Mitsubishi bisa share pengalaman kalian pakai Mitsubishi disini ya Mitsubishi sebuah pabrikan Jepang yang sudah melalang buana ke penjurit dunia dengan banyaknya prestasi yang didapat di balap rally bersama Lancer Evolution namun sayang banget Evo sudah tidak diproduksi lagi dengan alasan penjualan yang kurang mencapai target tidak cocoknya segmentasi Evolution dengan filosofi Mitsubishi yang mengenebankan mobil ramah lingkungan dan ditambah dengan kandungan emisi yang dihasilkan Evolution di nilai terlalu tinggi sayang banget ya karena rival Lancer yaitu Subaru RX masih diproduksi hingga saat ini well sejarah Mitsubishi dari masa ke masa saya akhiri sampai disini mohon maaf jika ada salah pengucapan atau informasi yang kurang sesuai like jika kalian suka video ini dan subscribe bagi yang belum terima kasih selamat menikmati selamat menikmati